Halo, halo, hai, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info dan bunyikan belnya ya. Terima kasih. Halo, halo, hai, sahabat Angkerendata. Kali ini kita akan membahas tentang prosesi pernikahan di tiap agama Indonesia. Bicara soal pernikahan tentu merupakan momen yang sangat membahagiakan karena dua insan dipersatukan dalam satu ikatan cinta. Eh, sahabat Angkerendata yang jomlo, yaudah lah ya, nyimak aja. Sebagai negara yang majemuk, Indonesia terdiri atas beragam agama. Setiap agama memiliki cara beribadah masing-masing termasuk ritual atau prosesi pernikahan. Tak kenal maka tak sayang sebagai sesama anak bangsa, mari kita mengenal prosesi pernikahan di enam agama Indonesia yang kita bagi ke dalam tiga bagian, yaitu istilah, syarat, dan prosesinya. Enam, Konghucu. Wei Tetok Tien, sahabat Angkerendata, salam kebajikan. Pernikahan dalam agama Konghucu disebut prosesi pernikahan. Terdapat dua syarat prosesi pernikahan dalam agama Konghucu, yaitu, 1. Kedua calon pasangan beragama Konghucu. 2. Sembayang terlebih dahulu sebelum pernikahan untuk menghormati tuan rumah di klanteng atau litang. Setelah syarat terpenuhi, kita masuk pada bagian prosesi. Kedua mempelai menuju altar Konghucu untuk melakukan puja bakti kepada Nabi Konghucu, arwah leluhur, dan orang tua kedua mempelai. Selanjutnya penyampaian kutbah oleh pendeta Konghucu. Kedua mempelai meminta restu kepada orang tua melalui ritual hormat arak. Dilanjutkan dengan pengambilan sumpah pernikahan. Setelah menikah, posisi mempelai laki-laki berada di sisi kiri, bukan di sisi kanan seperti pada umumnya. Hal ini karena, dalam agama Konghucu, laki-laki memiliki peran sebagai penentu, baik dan buruknya sebuah pernikahan. Itulah sekilas prosesi pernikahan dalam agama Konghucu. 5. Buddha Namo Buddhaya, sahabat angka dan data. Dalam agama Buddha, prosesi pernikahan disebut pemberkatan pernikahan. Terdapat tiga syarat dalam pernikahan agama Buddha. 1. Calon pengantin menghubungi pengurus vihara untuk mendapatkan pengarahan mengenai persiapan peralatan untuk upacara dan hal-hal yang harus dipelajari. 2. Calon pengantin melengkapi dokumen serta berkas pernikahan untuk diserahkan ke vihara. 3. Calon pengantin mengikuti bimbingan atau konseling pernikahan. Setelah melalui syarat di atas, berikut alur prosesi pemberkatan pernikahan dalam agama Buddha. Kedua mempelai memasuki ruangan upacara dan mempersembahkan persembahan altar Buddha. Tanya jawab mempelai orang tua dan saksi. Setelah itu persembahan puja dan penghormatan kepada Triratna. Pembacaan ikrar mempelai, pemasangan cincin perkawinan pita dan kain kuning, pemberkatan oleh orang tua dan pandita, pesan orang tua dan dhamma, pelepasan pita dan kain kuning, penandatanganan ikrar dan penyerahan surat keterangan perkawinan dan ikrar. 4. Hindu Om Swastiastu sahabat angka dan data, dalam agama Hindu prosesi pernikahan disebut upacara pernikahan. Syaratnya, 1. Kedua belah pihak keluarga harus memilih satu dari dua sistem upacara pernikahan. Terdiri atas dua, yaitu sistem memadik atau meminang, yang dilakukan di rumah mempelai perempuan, dan sistem merangkat atau ngerorot, yang dilakukan di rumah mempelai laki-laki. 2. Menyiapkan banyak perlengkapan dalam upacara pernikahan. Setelah memenuhi syarat di atas, berikut adalah rangkaian upacara pernikahan dalam agama Hindu. Kedua orang tua dari mempelai pria mendatangi rumah mempelai wanita yang disebut dengan Mesedek. Setelah itu, acara madewasa Ayu, yaitu persetujuan pernikahan dari pihak keluarga mempelai wanita. Selanjutnya, ngekep, yaitu memandikan dan mencuci rambut mempelai wanita dengan nuluran khusus. Nungkap lawang, yaitu membuka pintu. Medagang dagangan, yaitu mempelai pria dan wanita melakukan tawar-menawar tentang barang dagangan. Berikutnya, upacara makala-kala dengan membakar tetimpung di atas tungku. Masuk pada upacara mategen-tegenan dan sun-sunan, di mana dipikul oleh mempelai pria dan wanita. Setelah itu, majauman, yaitu kunjungan resmi ke rumah mempelai wanita. Kemudian, natap pawetonan ritual khusus sistem perkawinan Mepadik, lalu acara bekal di mana memberikan seperangkat perhiasan atau pakaian ibadah dari ibu kepada anak wanitanya. Dan yang terakhir, upacara mejaya-jaya yang dilakukan setelah kedua mempelai sah menjadi suami istri, di mana tidak diperbolehkan keluar atau bepergian selama tiga hari berturut-turut untuk melakukan kewajiban sebagai suami istri. 3. Kristen Katolik Salve, sahabat angka dan data, dalam agama katolik prosesi pernikahan disebut pemberkatan nikah. Syaratnya, 1. Mendaftar perkawinan di sekretariat paroki minimal 5 bulan sebelum pelaksanaan perkawinan. 2. Lengkapi dokumen-dokumen perkawinan gereja yang diperlukan. 3. Selanjutnya mengikuti kursus pernikahan kurang lebih sekitar 1 bulan, dengan biasanya sekitar 3 kali pertemuan di akhir pekan. 4. Setelah mengikuti kursus pernikahan, dilakukan penyelidikan kanonik di mana pastor atau romo akan melakukan wawancara mengenai kesiapan kedua calon pengantin untuk memasuki tahap pernikahan. 5. Jika salah satu mempelai bukan katolik namun ingin menjadi katolik, maka terlebih dahulu akan dilakukan penerimaan menjadi katolik, khusus dari protestan anggota PGI, setelah mengikuti pelajaran agama katolik atau katekumen. Sedangkan jika calon dari protestan bukan anggota PGI atau agama lain, maka akan dibaptis setelah mengikuti pelajaran agama katolik atau katekumen. 6. Jika calon mempelai non-katolik khususnya protestan dan tidak ingin menjadi katolik, maka bisa tetap dilakukan pemberkatan melalui pernikahan beda gereja, setelah mendapat izin dari uskup dengan syarat, anak-anak yang dilahirkan harus dibaptis dan dibesarkan secara katolik. 7. Jika calon mempelai non-katolik khususnya agama lain di luar kekristenan, maka bisa tetap juga dilakukan pemberkatan melalui pernikahan beda agama, setelah mendapat dispensasi dari uskup dengan syarat, anak-anak yang dilahirkan harus dibaptis dan dibesarkan secara katolik. 8. Adapun, gereja katolik tidak mengenal istilah cerai. Di gereja katolik disebut pembatalan pernikahan, jika kedua mempelai suatu hari mengalami masalah dalam rumah tangga yang begitu kuat untuk dilakukan pembatalan pernikahan. 9. Berikut prosesi pemberkatan pernikahan katolik Kedua calon mempelai memasuki gedung gereja menuju altar, didampingi oleh keluarga sambil membawa barang rohani katolik seperti Alkita, Prosario, Salib, dan patung Bunda Maria, ia akan dipakai oleh calon keluarga yang baru. Setelah itu mengikuti misa pemberkatan pernikahan. Kedua mempelai kemudian akan memohon restu dari orang tua, lalu mengucapkan janji pernikahan yang suci dan sakral, melalui sakramen pernikahan serta penyematan cincin. Dilanjutkan dengan doa syukur agung dalam peranekaristi. Kedua mempelai kemudian akan berdoa di hadapan patung Bunda Maria untuk memohon perantaraan doa Bunda Maria bagi keluarga yang baru. Setelah misa pemberkatan selesai, kedua mempelai akan menandatangani surat atau buku nikah di meja altar. Itulah prosesi pemberkatan pernikahan dalam agama katolik. Shalom sahabat angka dan data, prosesi pernikahan dalam agama protestan disebut pemberkatan pernikahan. Terdapat empat syarat. Satu, jika berbeda denominasi dan agama, maka salah satu mempelai akan mengikuti denominasi gereja atau agama mempelainya dengan cara diterima atau dibaptis. Dua, mendaftar pemberkatan pernikahan di gereja denominasi atau aliran yang disepakati bersama. Tiga, melengkapi berkas-berkas gereja yang diperlukan. Empat, kedua calon mempelai akan mengikuti katekisasi peranika di gereja di mana akan diyakinkan dan diberi banyak ilmu mengenai pernikahan. Setelah mengikuti semuanya, berikut prosesi pemberkatan pernikahan dalam agama protestan. Satu hari sebelum pemberkatan pernikahan dilakukan beatstone pernikahan sebagai ungkapan rasa syukur dan pengharapan akan kelancaran acara pemberkatan. Keesokan harinya, kedua mempelai memasuki gedung gereja didampingi oleh keluarga. Kedua mempelai kemudian mengikuti ibadat pemberkatan pernikahan sesuai dengan tata cara denominasi atau aliran gereja mempelai. Setelah itu, pengucapan janji pernikahan dan penyematan cincin. Lalu diadakan sungkeman kepada orang tua dan yang terakhir, prosesi pemberkatan ditutup dengan berkat penutup oleh pendeta atau gembala gereja. Satu, Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat angka dan data Prosesi pernikahan dalam agama Islam disebut dengan akad nikah. Terdapat empat syarat yang harus dipenuhi. Satu, adanya calon mempelai. Dua, adanya wali dari mempelai perempuan. Tiga, adanya saksi minimal dua orang saksi. Empat, jika salah satu mempelai merupakan non-muslim, maka calon tersebut terlebih dahulu menjadi mu'alaf dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Hal ini karena, kedua mempelai harus beragama Islam dan memenuhi rukun-rukun nikah agar pernikahan menjadi sahabat berdasarkan hukum Islam. Setelah melaluinya, maka berikut ini akad nikah dalam agama Islam. Pembukaan, di mana kedua mempelai, wali keluarga dan hadirin dipersilakan memasuki tempat berlangsungnya akad nikah. Setelah itu dilanjutkan dengan doa dan pembacaan ayat suci Al-Quran agar prosesi akad nikah berjalan dengan lancar. Selanjutnya, masuk pada khutbah nikah yang merupakan hal yang disunahkan dalam agama Islam. Biasanya, khutbah nikah akan disampaikan langsung oleh petugas dari KUA atau penghulu yang menikahkan. Masuk pada ijab kabul, di mana penghulu akan bertanya sebanyak tiga kali, apakah mempelai pria menerima mempelai wanita. Kalau calon suami sudah bersedia menerima dan menyempakatinya, maka penghulu akan menanyakan keapsaan ijab kabul ini kepada para saksi dan wali yang dihadirkan. Setelah itu, penghulu akan membaca doa-doa pernikahan. Dilanjutkan dengan penandatanganan buku nikah. Hingga yang terakhir, dilakukan pembacaan doa penutup oleh pemuka agama yang diundang atau oleh penghulu. Sahabat angka dan data, seperti itulah prosesi pernikahan menurut enam agama di Indonesia. Wah, jadi tahu kan sekarang? Indah dan begitu sakral ya? Semoga seluruh keluarga di Indonesia yang telah menikah semakin harmonis. Ia akan menikah nanti, semoga lancar prosesi pernikahannya. Dan bagi sahabat angka dan data yang masih jomblo, semoga diberikan pasangan yang terbaik oleh Tuhan. Sekian dan terima kasih. Halo-halo, hai. Tunggu hari. Hai.